Intro Halo Traders, jumpa kembali dengan Maxine Ambela dalam program VB's Morning Call. Memulai perdagangan pagi ini kami laporkan terlebih dahulu pergerakan bursa saham AS terabu kemarin ditutup melemah terganjal penurunan laba kuartal ketiga beberapa perusahaan blue chip yang menurunkan kinerja saham emittance-emittance tersebut. Dow Jones diturun 0,28% dipengaruhi oleh melemahnya saham Goldman Sachs. S&P 500 turun 0,58% disebabkan lemahnya saham sektor energi dan Nasdaq turun 0,84%. Perdagangan bursa saham Asia pagi ini dibuka melemah pengaruh melemahnya bursa Wall Street dan harga komoditas global. Nikkei turun 0,06% yang disebabkan melemahnya saham JX Holdings dan Fuji Oil. ICX 200 turun 0,27% pengaruh melemahnya saham produsen emas Newcrest Mining dan Evolution Mining. Sedangkan Kospi turun 0,22% yang disebabkan turunnya saham Hyundai Motor dan SK Hynix. Dari pasar komoditas, harga emas pada perdagangan rabu kemarin mengalami penurunan 0,7% ke 1.166,76 dolar per troy ons, pengaruh likuidasi panjang dan kerugian pada penjualan teknis terbesar dalam 3 minggu. Sedangkan harga minyak mentah WTI pada pengiriman Desember pada penutupan rabu kemarin turun cukup signifikan pada sesi ketiga sebesar 2,4% pada posisi 45,20 dolar per barel yang disebabkan kekhawatiran atas meningkatnya stok minyak mentah Amerika Serikat. Dari pasar valuta asing, euro tertekan dolar Amerika Serikat jelang pengumuman ECB yang dapat membuka jalan perpanjangan pelonggaran kuantitatif. Euro terhadap US Dollar turun 0,06% ke level 1,13368. Posseling terhadap US Dollar turun 0,18% ke level 1,54140. US Dollar terhadap yang Jepang naik 0,07% ke level 119,753. Dari pasar modal Indonesia pada penutupan perdagangan rabu kemarin, USG mengalami peningkatan sebesar 0,4% ke level 4605,2. Paparan kinerja pemerintah Jokowi selama setahun yang cukup mengesankan memberikan sentimen positif pasar untuk mengangkat USG. Namun mixnya perdagangan saham global akan mengurangi volume aksi beli asing hari ini juga. Hari ini USG diperkirakan akan berada di kisaran support 4560 hingga 4583 dan resistance 4637 hingga 4668. Saham-saham yang menarik untuk dicermati hari ini AALI, ADHI, PTPP dan KIJA. Demikian Vibis Morning Call pada pagi ini. Happy trading. Salam Vibis. Terima kasih telah menonton!